Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma sula ala syaitan muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sobihi wa mawala Alhamdulillah sahabatku kita berjumpa lagi di video ini mudah-mudahan bisa membawa ketenangan ketenteraan dan kesehatan serta kesembuhan jiwanya jiwanya dan raganya sahabatku di musim pandemik seperti sekarang ini banyak sekali keluh kesah daripada klien yang ada di klinik-klinik kami kemudian yang masuk ke WA kami ke RPB Center kami itu bermasalah dengan bagaimana sih tekniknya ketika positif ketika dinyatakan positif kena virus tersebut bagaimana apa yang harus dilakukan tenang saja saya sahabatku ada beberapa hal yang kita harus lakukan itu supaya kita akan sembuh kembali yang pertama yang pertama kebutuhan hidup manusia dan atau seluruh makhluk yang ada di dunia ini yang hidup kebutuhan nomor pertama adalah oksigen jadi oksigen masukkan lewat hidung CO2 nya keluar lewat mulut kita itu harus dipastikan ya ketika ada sesak kemudian yang sedang-sedang positif ada sesak atau batuk ada film pertama adalah oksigen harus dicukupkan dimana nyari oksigen tidak perlu ke banyak-banyak ke rumah saya kemana-mana ketika anda di rumah kemudian keluar rumah ataupun kalau di rumah sudah banyak oksigen terik nafas sambil duduk santai kenaarkan tubuhnya Allah bilang terima kasih kepada Allah ketika oksigen masuk ke paru kemudian ke jantung ke otak ke tangan ke kaki itu akan cukup membantu supaya bibir tidak pucat lagi jantung cukup oksigen lagi ke kepala bagus lagi sehingga tidak terjadi migren dan vertigo kemudian yang kedua yang kedua adalah pikiran pikiran dan perasaan pikiran dan perasaan pikiran dan perasaan ini pengaruh besar terhadap kita oksigen masuk dan tidaknya pikiran dan perasaan ini pengaruh terhadap mau makan dan tidaknya kita ya nafsu makan 80% lebih dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan kita pikiran dan perasaan kita sedang kacau penuh dengan kepanikan kekhawatiran kecemasan 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 itu membuat kita tidak enak makan membuat kita tidak mau makan jadi nomor dua adalah pikiran dan perasaan serahkan kepada Allah semuanya sudah diatur oleh Allah tidak ada kejadian tanpa izin Allah SWT dan apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik dan kematian bukan karena penyakit tetapi sudah waktunya sampai disitu tetapi wajib kita ya supaya hidup kita makin lebih panjang kemudian tubuh kita dan jiwa kita makin sehat pikiran perasaan ini harus diisi dengan hal-hal yang sehat positif optimis keyakinan kepada Allah video-video yang harus masuk juga yang baik-baik yang penuh dengan optimis yakin dan penuh dengan panahnya banyak menonton video yang komedi supaya kita ketawa senyum membuat hormon endorfin kita keluar sehingga pikiran perasaan kita bagus yang ketiga yang dibutuhkan pada saat Anda kena serangan virus ataupun positif dan jendakan positif santai kemudian apa namanya makan nah nutrisi ini nutrisi ini harus cukup sahabat bukan harus banyak makan tetapi harus cukup saya anjurkan yang sedang demam batuk pilek sesak kemudian penciumannya hilang dan lain sebagainya isoman ya isoman di rumah kemudian makan karena gak enak makan ya pada ngilu pada pegal pahit mulutnya perasaannya gak ada gak usah khawatir minum apa makan 30 menit 4 suap nah 30 menit 4 suap nasi yang agak lembek kenapa gak bubur karena bubur kurang energi lemas ngilu-ngilu ya jadi pakai karbohidrat yaitu nasi yang agak lembek boleh seperti berapa banyak 4 suap aja per 30 menit kenapa kok saya gak menganjurkan harus makan banyak nah banyak itu kan relatif harus sering makan sering juga relatif maka saya pastikan 30 menit sekali 4 suap makan kenapa ah kalau itu gampang gitu kan kalau misalkan harus makan satu piring wah udah enak duluan kan maka saya sampaikan 30 menit 4 suap makan nasi sehingga dalam waktu 8 jam kali 4 dari kali 8 kali 4 suap 8 kali 2 16 kali 4 suap berarti 16 kali 4 lumayan udah 50-an lebih 50 suapan lebih dalam waktu seharian kemudian yang keempat bagi yang sedang isoman ya bagi yang sedang isoman itu 1 oksigen 2 pikiran dan perasaan dijaga yang ketiga makan nasinya yang keempat adalah gerak gerak nah ini gerak ini penting gerak tubuh kita jangan sampai tiduran terus kalau tiduran itu ibarat gelas diisi air diisi gula 2 senok diisi teh diisi kopi jadi kental ada endapan di gelas tersebut kalau tidak digerakin nah tubuh kita pun sama kalau kita tiduran terus ya kan itu akan ngendap darahnya sehingga bangun tidur pada pegel pada sakit bukan tambah enak jadi dibawa gerak nyapu tapi yang ringan-ringan ya bagi yang sedang ringan-ringan seperti itu kemudian bisa lap-lap kaca ya kemudian paling utama lagi adalah untuk memperbaikinya yang jangan lupa senyum senyum 20 kali per hari dalam syukur ya senyum dalam syukur bukan senyum bukan senyum senyum sendiri tapi senyum dalam syukur terima kasih ya Allah saya masih di rumah diberikan kesempatan untuk di rumah bisa menghirup udara segar makan minum ada tidak seperti orang lain yang sedang di ICU dan lain sebagainya orang lain oksigen saja beli sampai 20 jutaan kalau dijumlahkan 67 miliar dalam waktu bertahun-tahun Masya Allah kita bersyukur makanya bersenyum makanya masih bisa melihat mendengar mengucap retak jantung kita seperti itu yang kenal jangan lupa ini sholawat sholawat boleh sholawat jibril berapa seribu kali sehari sholullah ala muhammad sholullah ala muhammad di dalam hati pakai terkas digital sholawat ala muhammad sholawat ala muhammad sholawat ala muhammad dan ketika Anda punya ketika Anda sudah berobat ke dokter pribadi Anda maka minum obatnya itu obat medis kalau misalkan ada obat herbal ya obat herbal ini pastikan yang meningkatkan imun bukan vitamin yang dibutuhkan bukan vitamin C yang dibutuhkan vitamin C sealah kadarnya saja jangan sampai vitamin C 500 mili 1000 mili akhirnya yang kenanya tipes nanti lambung tukak lambung kenapa karena perlebihan vitamin C yang dibutuhkan adalah imun daya tahan tubuh obat medis ditambah herbal yang meningkatkan imun dan antipirus herbal tersebut dijarakin 2 jam 2 jam antara obat medis dengan obat herbal obat medis juga diutamakan seperti yang anda misalkan kena influenza batuk pilek dari zaman dulu berobat ke dokter yang anda biasa berobat nanti dikasih obat seperti batuk pilek influenza dan sebagainya tiga macam kurang lebih nah dibantu dengan herbanya yang paling utama herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh silakan saya ada beberapa rekomendasi cuma anda silakan yang punya herbal di rumah untuk imun layatan tubuh yang sudah terbukti nyata nah silakan ya di video ini saya enggak merekomendasikan herbal apa saya enggak jualan herbal apa di video ini saya menjelaskan bahwa banyak sekali yang sedang isoman dikatakan positif enggak usah khawatir tetapi kita tetap jaga ini kemudian vitamin D dari mana berjemur vitamin D daripada yang dikonsumsi mending berjemur itu kita dapat vitamin D langsung dari Allah yang melalui matahari nah itu sahabat kenapa saya menganjurkan isoman karena di rumah di rumah sakit sudah penuh sudah full dengan penyakit berbagai macam penyakit maka lebih baik lebih aman lebih tenang ke hatinya tidak banyak stressor tidak banyak kepanikan kalau misalkan di rumah sendiri kan beda dengan di rumah sakit insya Allah lebih cepat semuanya Allah yang menyembuhkannya zikir terus sholawat terus dan ini lakukan sahabat satu oksigen perbaiki pikiran perasaan perbaiki yang ketiga makan perbaiki yang keempat gerak diperbaiki agak ditambah geraknya yang kelima senyum 20 kali sehari dalam syukur yang keenam sholawat jibril 1000 kali per hari yang ketujuh konsumsi obat dan herbalnya dan jarakin 2 jam antara obat medis dan obat herbal demikian sahabat insya Allah disehatkan lagi sembuh lagi harus yakin kepada Allah jangan ketakutan jangan kepanikan karena takut dan panik membuat 50% kita semakin lama dikasih sakitnya ngekat tenang tentram kemudian baca Quran selawat senyum sahabat senyum Allah sembuhkan kembali semangat terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati